musik 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 oke ketemu lagi di proki musik 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 oke kali ini kita mau explore explore lurus di petong sewu Apen aku liatin depan aja cuy biar kelihatan jalannya soalnya jalannya tuh gelap banget kita aku sama peril nggak bisa tidur kita habis beli rokok dan akhirnya kita mutusin untuk jalan-jalan mengeksplor beton sewa adventure ini di sini tuh tempatnya masih asri masih alami banget cuy jadi di sekitar sini tuh masih banyak pohonan sangat rimbun lebih banyak pohon-pohon besar tapi 98 waisono-waisono meh mulai beroperasi ku tanggal eh tanggal tahun 2000 2000 iya 21 jadi mulai beroperasi sekitar tahun 2001 Sampai sekarang coy masih asri dulu di sini tempat flora dan fauna jadi tempat edukasi hewan-hewan liar hewan-hewan yang langka dan dilindungi pemerintah Oh dari dari apa dari posatpam ini ada kayak kandang dari posatpam tadi tuh naik cuy jadi nggak karu-karuan jadi di sini kalau ada apa dengaran nih hewan sitaan ilegal penangkapan iya teruskan diambil terus ditaruh di sini nah ini kantor tempat pro fauna protection of forest and fauna dan di sini masih dipakai cuy kalau siang sih kalau malam udah nggak ada orang dan soalnya juga di sini kita lewat sini cuy iya tak soalnya kalau di sini kan juga nggak ada udah nggak ada lewat-lewatnya jadi di sini lebih diulangkan untuk tempat edukasi di sini ternyata juga dipakai untuk tempat parkiran cuy iya luas banget cuy dan ini ada poin beringin masih besar banget ini kayak eh udah lama sebelum tempat ini dibuka poin ini udah ada cuy oh di sini udah ada ini tempat aula ini aula jadi yang dibawah Aula tempat pakai pelatihan atau edukasi atau apapun dan yang anehnya itu jadi ini ada dua lantai kalau nggak tiga lantai cuy tapi yang lantai kedua dan seterusnya itu kok nggak boleh masuk gitu loh tadi kita mau coba masuk tapi ternyata jadi kita mau explore yang di apa di aula situ tadi kita udah nggak bisa masuk soalnya tadi habis kegiatan itu langsung digunci cuy kita mau tadi kayak masih belum puas ngelihat gudang-gudang flora dan kauna tadi ya bukan gudang sih ada kantornya juga yang tadi kan kita cuma melihatnya sekarang kita coba kita kelilingin ada apa di sana sebenarnya nah gudang iqyah nah yang kantor tadi enggak tahu tapi tempatnya apa soalnya enggak ada lampu yang nyala sama sekali kalau ini kantor kantor flora dan fauna tadi masih dipakai kalau ini enggak tahu kita coba ayo lewat depannya ya ayo turun kita turun lagi cuy terus kita lihat lewat depan nah ini ada oh ada pintunya cuy tapi kayaknya kita enggak bisa masuk bisa masuk soalnya ditutup papan ini tuh kayak tempat apa ya penyimpanan barang-barang penyimpanan barang-barang tapi kok udah nggak dipakai jadi dalam itu sebenarnya apa itu ada jendara cuy tapi mau kesitu sih kayak eh enggak deh soalnya disini kan bukan area kita dan kita nggak terlalu mengenal disini kita nggak terlalu mengerti disini takutnya nanti ada apa-apa dan kita kan bertamu disini jadi ya harus menjaga kesopanan ya ya nanti apa ini jam oh iya sekarang masih jam 6 jam 3.00 3.00 50 50 kan dan kita sampai tempat sini lagi cuy dan tempat kita apa tidur itu ada di bawah sana jadi disana banyakan ya ada tanah yang bangun dan kita itu eksploror yang di atasnya jadi disini nggak ada orang sama sekali cuma kita masuk balik kok sudah jarang pas di sini coach zou ills terdisi kayak eh lahan kosong lahan kosong pikir ini rencananya kayak juga mau dibangun kayak basecamp gitu tapi belum jadi loh jadi di depan sana udah apa udah alas kalau alas itu bahasa Indonesia nya itu hutan mungkin ya mungkin ya iku nama tangga jadi tangga iku oke kita duduk-duduk kita ngobrol di sini dua cerita aurora dua cerita ceritain pengalaman pengalamanmu yang paling menyeramkan cerita aku dulu sih pas aku pulang dari warna dulu itu jam berapa jam 2 Mas teruskan habis itu pulang itu jalan-jalan sih dari lumayan jauh lah jalan-jalan juga agak sepi terus pas sampai rumah itu enggak ada apa-apa sebenarnya ya pas itu sih di kamar mandi kan bibis itu kok apa namanya mau keluar itu kayak ada yang ngomong-ngomong itu jendela itu jendela itu jendela itu kayak ada suaranya eh gitu aku pipis nending rumah-rumah di rumah-rumah kan mode rumah dirumah mau diri di belakang terus kan cara sepasangan secara sepuluh meter itu kan ada jendela itu juga gelap banget gitu masih belum dibangun apa rumah kontrakan yang kayak sekarang di sengah rumah itu itu sih ada cuma ada satu rumah bukan bukan bahkan satu rumah kan masih belum dibangun BNI ini kayak kandang gitu sekarang sekarang yang masuk nah kebetulan luar mandi itu juga ada di situ pengalaman paling menyeramkan ya kalau semen pengalaman aku sih dulu tuh pernah sebenarnya temanku sih jadi aku tuh habis main terus pulang jam sekitar jam 2 malam nah di kampung itu udah sepi terus kan ada sekolah SD ngerti kan nah di depan SD itu ada kayak tempat duduk dudukan kayak kalau orang Jawa itu kalau bahasa Indonesia apa ya kayak balok gitu loh buat nongkrongan di pinggir jalan nah itu pas aku lewat aku sama temenku lewat mau pulang itu temenku itu ngelihat ada nenek-nenek disitu aku dia akan ngomong dia akan ngomong dia akan ngomong dia terus ngantarin aku pulang sebenarnya itu waktu itu dia belum cerita besoknya pas dia ketemu aku lagi dia baru cerita kalau pas pulangnya eh tapi kalau pas ngantar tadi itu ada nenek-nenek terus pas pulangnya juga ada nenek-nenek tapi nenek-nenek itu cuma nunduk gini setelah dia lewat terus dia terus dia bilang ke aku aku kira Oh mungkin itu nenek-nenek mau ke pasar gitu pagi ya paling nunggu ojek dia mau ke pasar gitu tapi dia akan bawa motor pas sebelum dia melewati nenek-nenek itu nenek-nenek itu kan cuma nunduk gini setelah dia lewat terus dia lihat nenek-nenek itu lagi nenek-neneknya udah nggak ada terus dia langsung naik motor langsung kenceng udah tinggal misalnya dia ketakutan kan itu seram sih menurutku soalnya di kampung kan juga pernah banyak cerita-cerita yang nggak enak itu loh jadi aku percaya soalnya kan iya itu kan juga sekitar jam 2an lah kita kan hidup persat berdampingan Thomas Iya kita harus menghormati mereka terus apalagi di tempat kayak gini kan suka banyak hewan jadi kita kan nggak tahu sebenarnya sih takut kalau ada hewan-hewan liar gitu loh kayak ular gitu Hai yang tadi ada ular lewat pas kita jalan turun tadi sebelum kita explore itu kita lihat-lihat lokas itu ada ular lewat lewat pas kita jalan turun tadi sebelum kita explore itu kita lihat-lihat lokas itu ada ular lewat jangan lupa like comment dan subscribe kalau kalian punya cerita-cerita horror kalian bisa komen di bawah Oke see you the next video bye bye